hai assalamualaikum selamat petang semuanya ini masih dekat kampung lagi sekarang pukul 2 petang saya nak keliling kampung dan cuacanya itu mendung jadi memang sesuai lah kalau untuk pergi keliling kampung naik motor kan sebab udaranya itu sejuk sejuk-sejuk dimana gitu dan sekalian saya nak sedikit sharing dekat sini jadi beberapa hari yang lalu itu tengah viral dekat tiktok dekat youtube-youtube yang katanya netizen itu menjelekkan lah atau yang mengatakan itu bahawa dekat kampung dekat Malaysia ini miskin-miskin lepas itu apa namanya keretanya buruk-buruk lepas itu katanya kampungnya tak maju gitu kan itu memang semua orang semua dah tahu lah macam mana siapa orangnya yang mengatakan itu semua pun tahu kan jadi dekat sini saya tak perlu lah nak jelaskan siapa orangnya cuman saya akan sedikit sharing dekat sini dan akan memberikan fakta yang sebenar dalam kampung Trolak ini ya guys ya jadi dekat Trolak ini setiap rumah itu ada 10 hekar kelapa sawit kebun kelapa sawit jadi jadi setiap rumah itu ada 10 hekar kebun kelapa sawit contohnya mak matua saya pun ada juga kan ini memang setiap rumah memang ada ya guys ya dan yang paling penting dekat sini walaupun pokok kelapa ini pokok kelapa sawit ini kan masih kecil-kecil kan sebab baru ditanamkan jadi kan tak ada buah lagi tapi tetap akan dibayar tiap bulan ya guys ya jadi tiap bulan itu akan dibayar jadi kita itu katanya kan kalau tak berbuah nanti tak tak ini tak apa namanya tak dapat hasil oh tidak dekat sini itu lain ya guys dekat sini walaupun belum berbuah tetap bulan tetap akan dibayar juga tapi saya tak tahu berapa-berapunya ya guys ya itu saya tak pasti saya tak tahu cuman yang itulah yang saya tahu gitu ya guys ya dan selain kebun kelapa sawit kebanyakan orang sini orang kampung ini ada bela lembu kambing gitu ya guys ya bukan seekor dua ekor ya guys ya sampai berpuluh-puluh ekor sampai ada juga yang sampai beratus ekor ya guys ya makanya sangking banyaknya jadi diletak lah di apa letak kandang dekat kebun kelapa sawit gitu jadi setiap rumah itu kan ada 10 hekar kebun ini kan luasnya 10 hekar kan jadi dekat situ ada satu buah apa namanya apa namanya kandang gitu kandang untuk letak kelapa apa untuk letak lembunya nanti jadi lembunya setiap lembu itu akan ada diberi tanda gitu kalau lembu itu lembu milik kita gitu contohnya gitu ya guys ya dan ini untuk jalannya gitu ya guys ya yang katanya jalannya itu buruk berlubang katanya teruk lah ginilah yang saya tahu dekat sini dekat terolak ini jalannya cantik bulus tak ada lubang jadi kalau ada lubang ataupun ada tanah yang runtuh sikit dekat sungai itu kan terus langsung di ini ya guys ya langsung di betulkan gitu ya contohnya yang ini depan ni ini beberapa hari yang lepas tu sebab kat situ kan ada sungai kecil jadi akan rosak sikit lah lepas tu terus langsung di betulkan gitu ya guys ya cuman kalau yang dekat sini itu tak ada karis tengah-tengah tu apa namanya tu tak tahu tapi nanti kalau dah sampai ke apa namanya kampung kawasan kampung tu ada garis-garis putih tu ada gitu ya guys ya tapi tak tahu lah kenapa dekat sini tak ada gitu dan ini sekarang dah memasuki ke kampung terolak timur ya guys ya ini selamat datang ke terolak timur gitu ini terolak terolak timur gitu jadi dekat sini memang saya tengok rumahnya tu ada yang rumah-rumah lama ada yang rumah-rumah baru yang dah direnovate yang macam panglo pun ada lepas tu kereta semua pun ada jadi ada orang katakan yang katanya kereta buruk-buruk kan jadi sedikit jelaskan dekat sini rata-rata semua ada kereta bahkan ada yang punya BMW ada yang punya Fairfire dan setiap rumah itu ada dua atau tiga pici kereta dan itu ada satu apa namanya tu itu kalau Indonesia cakap kalau saya panggilnya kereta garuk tapi kalau kesini kereta apa namanya saya tak tahu dan selain kereta yang katanya buruk itu jadi gini ya yang katanya kereta buruk orang nih kalau dekat kampung nih tak kisahlah kampung mana-mana kalau kereta buruk itu kebanyakan untuk pergi ke pasar ataupun pergi ke ladang tapi kalau nak pergi mana-mana mesti akan pakai kereta yang cantik takkan lah kereta cantik nak bawa pergi ke ladang ke ataupun nak pergi pasar kan tak mungkin kan jadi memang kebanyakan dekat sini kereta yang buruk itu khusus untuk pergi ke pasar ataupun ke ladang gitu itulah yang saya tahu tapi kan yang katanya tak maju saya akan jelaskan dekat sini dekat kampung mana-mana sebenarnya sama tak kisahlah dekat Indonesia ke Malaysia ke negara lainnya mana itu semua sama semua ada sekolah sekolah menengah sekolah rendah tadika sekolah agama klinik pun ada kantor polisi pun ada kantor polis pun ada lepas itu pejabat-pejabat lainnya pun ada jadi jangan kata tak maju lah apalah itu dari mananya tak maju bahkan orang yang baru balik kampung sini kalau balik time raya memang penuh ramai kampung ini memang ramai jadi kalau balik kampung pas musim raya jadi rumah itu rumah itu memang sampai kereta sampai tak muat contoh kalau mak metua saya kalau time raya semua anak beranak semua balik itu sampai tak cukup parking memang penuh jadi memang jangan kata tak maju bahkan dekat sini dekat kampung ada pasar raya ada segi fresh dekat bagian sana ada segi fresh ada padang ada klinik jadi macam-macam pasar pun ada sama juga dengan Indonesia kalau Indonesia pun sama ada klinik ada pasar ada kedai-kedai sama juga jadi jangan kata dekat Malaysia katanya tak maju miskin-miskin itu tidak jangan macam itu semua itu sama jadi kalau menurut saya dekat kampung ini lah orang yang pada makmur orang yang kaya-kaya ini dari inilah dari kampung justru orang kampung itu orang yang kaya-kaya dan semua rata-rata makmur sebab sebab dikat sini selain pendapatan dari kebun kelapa sawit dari lembu-lembu dari hasil jual-jual lembu itu pun ada juga gitu jadi jangan katalah katanya tak maju tak elok lah kalau saling-saling saling perkomentarian tak baik itu sebenarnya tak elok itulah sedikit sharing saya kalau saya ada salah tolong nanti diperbetulkan dekat komen diperbetulkan dekat komen jadi jangan terimaaf lah kalau saya salah infonya dan ini ini ramai ini ada tak tahu ini ada kenduri apa tak tahu ini bukan kenduri kawin nih kalau kenduri kawin mesti ada ini kan ini saya rasa mungkin tunang ke ataupun akikah ke apa gitu ya jadi saya tengok yang katanya punya kereta buruk ni tengok semua pun orang pakai keretanya cantik pun gitu ya jadi jangan cakap katanya kereta buruk lah apalah orang tak tak penting sebenarnya kereta tak kisahlah sebenarnya kereta buruk ke kereta cantik ke janji ada kereta untuk pergi jalan ataupun itu gitu jadi bersukur lah gitu jangan jangan sampai menghina sangat keretanya buruk lah apa gitu ya yang penting ada gitu je oke terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis jangan di skip nanti tengok suasananya macam mana dekat kampung terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis terima kasih banyak-banyak semoga kalian semua diberikan kesehatan dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusannya amin terima kasih tengok sampai habis jangan di skip nanti boleh komen oke yang siapa yang tinggal dekat trolak timur nanti boleh komen komen dekat sini ya oke terima kasih bye assalamualaikum selamat petang semuanya tak ada tahu jalan ini macam macam apa siapa ini macam keretanya ini nasi lemak belakang rumah iya ke sampai sungai nanti petang tunggu spageti dijual pulak di sini 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 tegak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton